Dalam menghadapi peningkatan inflasi melanda negara, hampir semua pihak terkesan dengan kenaikan harga barang termasuk pembekal, peruncit, dan pengguna terutama bagi golongan B40 dan M40. Justru, pihak atasan digesah mencari jalan penyelesaian terbaik dan bukan memberikan kenyataan yang lebih mengundang kemarahan rakyat seperti yang dihadapi oleh seorang pengarah ini. Pengarah kementerian perdagangan dalam negeri dan hal ewal pengguna Melaka, Lorina Jafar dikutuk hebat apabila mengulas harga telur ayam selepas membuat pemantauan di sebuah pasar di Melaka semalam. Menelusi tinjauan di media sosial, video kenyataannya menjadi tular dalam gelangan Rorganet yang meminta rakyat bagi memahami situasi kenaikan harga barang disebabkan inflasi di berbagai beringkat. Kalau boleh rasa sebagai penggunakan, kalau kita dah tahu harga telur tinggi, kalau boleh kita kurangkan sikit makan telur. Kalau seminggu kita makan lebih kurang 20 biji, kita kurangkan menjadi 10 hingga 15 biji. Tak ada masalah, itulah cara gaya hidup kita, kata Norina. Berikutan itu, kebanyakan netizen meluakan rasa kurang berpuas hati dengan kenyataan Norina yang disifatkan tidak masuk akal, seolah-olah sekadar bercakap sahaja. Segelintir netizen berpendapat bahwa telur ayam adalah sumber protein yang paling mampu didapati orang ramai. Jadi mengapa perlu mengurangkan pengambilan makanan berkenaan? Berikut antara reaksi Rorganet berhubungan kenyataan tersebut. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.